Jelas, Bapak-Ibu. Jelas, jelas. Jelas, Jelas. Oke. Terima kasih banyak. Wow. Ya, baik. Terima kasih banyak. Oke, baik. Saya akan coba memaparkan terkait untuk program bantuan akreditasi program studi tahun 2024. Mungkin sebenarnya kalau bagi Bapak-Ibu yang sudah mengikuti dari tahun sebelumnya, harusnya sih beberapa kriteria maupun persyaratannya sebenarnya tidak ada berubah hanya beberapa penyesuaian termasuk dari mulai masa akreditasi maupun nanti dari laporan pedediktinya. Mungkin saya mulai ya. Yang pertama terkait latar belakang dan tujuan, jadi sesuai dengan amanah undang-undang 12.12 melalui Direktur Tek mendukung proses transformasi akreditasi program studi dari BAN PT ke LAM PT yang seperti kita ketahui bahwa saat ini sudah ada 6 LAM PT yang aktif dan juga akan ada 4 LAM PT BAN nanti kemungkinan tahun depan akan beroperasi untuk bisa melakukan proses akreditasi sesuai dengan program studi pengampunya masing-masing. dan karena penyelenggaraan akreditasi program studi ini yang di mana di pada LAM PT ini masih di penyelenggaraan ataupun ada beberapa yang diberikan dari perganti kemenggarakan program bantuan bagi program studi yang akan menjelaskan dengan proses akreditasi kepada LAM khususnya di tahun 2024 ini dan berian bantuan ini kriteria dengan dalam Direkturat Kelembagaan dan cakupan Hai Iji Ibu suara tertutup-tutup tidak jelas suaranya seperti yang pemerintah Iji Ibu suara tertutup putus suara tertutup suara tertutup suara tertutup suara tertutup suara tertutup suara tertutup apakah sudah jelas atau masih terputus-putus sekarang jelas ibu iya jelas jelas oke baik baik saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya jadi seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa untuk 2024 ini masih sama diperuntukkan bagi enam LAM yaitu LAM PTKES LAM TENIK LAM INFOKOM LAM SAMA LAM PENDIDIKAN dan juga LAM EMBA jadi memang baru enam LAM ini yang beroperasi dan diberi kewenangan oleh Menteri untuk bisa melakukan proses akreditasi kemudian untuk bantuannya masih sama yaitu sifatnya hanya penggantian sebagian atau parsia rembes yang dimana sesuai dengan pembiayaan akreditasi program studi yang dibayarkan oleh perguan tinggi kepada LAM 6 LAM tersebut kemudian terkait untuk penerima maupun kriteria dari bantuan APS ini antara lain dari sisi penerima bantuannya adalah diperuntukkan bagi perguan tinggi akademik yang dibawah menjadi kewenangan diktiristek yaitu seperti universitas, institut, maupun sekolah tinggi kemudian program studinya adalah merupakan program studi umum bukan program studi keagamaan terkait jenjangnya masih sama yaitu diperuntukkan bagi jenjang sarjana ataupun S1 jadi di luar sarjana belum bisa kami perkenankan untuk menerima bantuan ini dan yang paling penting adalah terkait masa akreditasinya dimana akreditasinya itu adalah berakhir di 2024 jadi kalau misalkan akreditasinya berakhir di 2023 walaupun proses reakreditasinya itu di 2024 tidak bisa kita perkenankan jadi yang dilihat adalah dari masa akreditasi berakhirnya yaitu yang di tahun 2024 kemudian terkait kredit terkait untuk laporan PDD diktinya paling rendah adalah 90% dalam kurun waktu 5 tahun ataupun sejak program studi tersebut mendapatkan izin operasional dari kementerian dan yang kedua akreditasi program studinya paling tinggi baik sekali atau B dan ini adalah wajib program studi itu terakreditasi jadi kalau misalkan program studinya belum terakreditasi atau tidak terakreditasi juga tidak bisa kemudian untuk akreditasi perguan tingginya paling tinggi adalah baik sekali atau B dan perguan jadi perguan setinggi maupun program studi wajib terakreditasi kalau misalkan ada salah satu yang tidak terakreditasi atau belum itu tidak bisa kami perkenankan untuk menerima bantuan ini kemudian yang keempat tidak sedang dalam proses perubahan bentuk ataupun penggabungan penyatuan ataupun proses perizinan lainnya dimana yang mempengaruhi dari institusi ataupun perguan tinggi itu tersebut kemudian perguan tingginya tidak sedang memiliki masalah di internalnya ataupun tidak dalam sengketa hukum yang keenam adalah perguan tinggi tidak sedang dikenakan sanksi administrasi administratif dari kementerian dan yang ketujuh adalah mengunggah dokumen usulan akreditasi untuk pesaran bantuannya sendiri itu juga masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya ada tiga kriteria yaitu dari 30 juta sampai dengan 50 juta tergantung dari jumlah mahasiswa dan juga akreditasi program studi maupun akreditasi perguan tinggi tersebut untuk tata kelola penetapan usulan dan laporan jadi yang pertama terkait tata kelola program bantuan ini dirancang dan dilaksanakan dengan tertib secara administratif dengan memperhatikan kelayakan kesiapan akreditasi dengan melampirkan bukti unggah dokumen APS jadi kalau nanti misalkan Bapak Ibu program studinya belum mengunggah ataupun belum melakukan pembayaran akreditasi kepada LAM itu juga belum bisa jadi diwajibkan harus mengunggah maupun sudah ada mekanisme pembayaran kepada LAM-nya kemudian penetapan penerima nanti yang memenuhi persyaratan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknik kemudian nanti ada SK PPK yang disahkan oleh KPA kemudian pengusulan program bantuan ini diajukan melalui laman bantuan APS jadi semua nanti dari proses pengusulan sampai proses revisi dan juga proses pelaporan melalui sistem semua jadi nanti mohon Bapak Ibu dapat bisa selalu mengecek laman bantuan APS ini dan yang terakhir perguan tinggi swasta penerima wajib menyampaikan laporan akhir ataupun semacam progres akreditasi yang kita ketahui bahwa memang proses akreditasi itu tidak semua bisa berjalan dengan cepat jadi bisa saja pada akhir tahun di bulan Desember nanti masih dalam proses AL ataupun AK tetapi itu tidak masalah yang penting Bapak Ibu bisa menyampaikan progres sampai dengan Desember di bulan Desember itu sudah sejauh mana itu juga nanti disampaikan melalui laman bantuan APS selanjutnya beberapa dokumen pengajuan dari sisi perguan tinggi maupun program studi yang wajib Bapak Ibu sampaikan dalam hal untuk mengusulkan bantuan ini yang pertama dari sisi perguan tinggi surat permohonan bantuan dari pimpinan perguan tinggi kemudian surat pernyataan bermatrai dan juga yang terakhir surat kesanggupan mengikuti akreditasi ketiga surat ini Bapak Ibu bisa melihat dalam panduan format-formatnya sehingga mohon dapat diperhatikan terkait format surat jangan sampai nanti hanya karena tidak sesuai dengan format kami balikan kembali ke perguan tinggi dan harus direvisi kembali kemudian untuk dokumen program studi yang harus Bapak Ibu upload ke dalam sistem yang pertama sertifikat akreditasi program studi yang pada tahun 2024 ataupun yang masa akreditasinya berakhir di 2024 bukan sertifikasi yang mungkin sudah didapatkan dari LAMPT update terbaru ataupun yang sudah perpanjangan jadi yang dilampirkan adalah sertifikat akreditasi yang masa akreditasinya sampai dengan 2024 kemudian yang kedua bukti pembayaran kepada lembaga akreditasi mandirinya itu juga wajib dilampirkan entah itu dari bukti transfer ataupun kwitansi yang memang menggambarkan bahwa Bapak Ibu perguan tinggi sudah membayarkan kepada lembaga akreditasi mandiri kemudian yang ketiga bukti unggah pengajuan akreditasi ke LAMP jadi dalam proses akreditasi kan memang semua juga melalui sistem dan bukti Bapak Ibu mengupload kemudian prosesnya sudah sejauh sampai mana itu yang bisa Bapak Ibu unggah ataupun screenshot minimal screenshot dari sistem yang Bapak Ibu sistem LAMPnya itu diupload ke dalam usulan ini ataupun memang kalau misalkan akreditasi dari LAMPnya sudah keluar itu juga bisa dilampirkan pada ataupun diunggah untuk pengajuan akreditasi LAMPnya jadi dianggapnya memang sudah selesai prosesnya kemudian berikut adalah alur bantuan APS untuk 2024 yang pertama usulan akun itu nanti akan dijelaskan oleh Mas Deyan mungkin kalau tahun lalu ada usulan akun task force terlebih dahulu tapi kalau tahun ini proses itu menggunakan akun PDDT admin yang dimana nanti rolnya adalah bantuan APS dan untuk membuat itu nanti mungkin bisa disampaikan nanti penjelasannya oleh Mas Deyan kemudian hasil usulan apa namanya kalau sudah punya akunnya Bapak Ibu dapat mengupload dokumen PT maupun Prodi ke dalam sistem kemudian setelah di upload baru diverifikasi dokumen oleh kami kemudian kalau ada revisi kami akan kembalikan kepada perguruan tinggi nanti perguruan tinggi harus segera melakukan revisi dan kalau sudah oke semua terkait dokumen ataupun persyaratan kriteria baru ditapkan penerima dan perlu kami sampaikan bahwa untuk proses pengusulan untuk bantuan APS tahun ini hanya dilakukan satu kali kalau tahun sebelumnya Bapak Ibu bisa melakukan mengusulkan program studinya berkali-kali sehingga ada penetapan pemenang itu adalah beberapa batch sedangkan untuk tahun ini hanya satu kali jadi dipastikan Bapak Ibu menyiapkan semua dokumen ataupun program studi yang akan diusulkan untuk menerima bantuan APS ini jadi tidak ada lagi batch-batch yang 1,2,3,4,5,6 tetapi hanya satu kali saja dan ini adalah timeline yang kami revisi waktu beberapa waktu lalu yang ada di dalam website mungkin masih belum update jadi ini merupakan timeline yang sudah kami update jadi untuk pengumuman segala macam per hari ini 21 Oktober tapi kalau untuk surat call proposal memang kami sudah sampaikan dari tanggal 7 Oktober yang lalu dan sudah kami sampaikan kepada masing-masing LRDT kemudian untuk evaluasi proses dokumen dari tanggal 20 sampai dengan 15 November ini termasuk revisi dokumen yang Bapak Ibu mungkin ada beberapa dokumen yang kami ajukan kembali kepada kurungan TG untuk direvisi itu juga kami beri batas waktu sampai dengan 15 November kemudian untuk pengumuman penerima nanti ada di bulan November dan itu hanya satu kali pengumuman dan juga selanjutnya yang paling akhir adalah pengumuman pengumpulan dokumen kontrak dan juga pencarian dana itu mungkin sampai dengan pertengahan Desember 2024 ini beberapa hal penting yang mungkin Bapak Ibu harus ingat bahwa untuk pengusulan yang pertama pengusulan bantuan APS itu diajukan paling lambat tanggal 31 Oktober 2024 jadi nanti setelah tanggal 31 Oktober kami akan close untuk pengusulan barunya kemudian tetapi untuk yang proses revisinya masih kami buka sampai dengan 15 November 2024 kemudian yang kedua PTS hanya bisa mengusulkan dalam satu kali ajuan jadi diharapkan Bapak Ibu bisa mengumpulkan semua program studi yang memang di masa akreditasinya berakhir di 2024 dan akan diajukan untuk perpanjangan itu disiapkan semua dokumennya sehingga jadi bisa sekali upload dan tidak ada lagi untuk penguploadan kedua ketiga keempat kemudian yang ketiga masa akreditasinya berakhir di 2024 jadi saya tekankan sekali lagi bahwa untuk bantuan akreditasi tahun ini diperuntukkan bagi program studi yang berakhir di 2024 kalau dia berakhir masa akreditasi berakhir di 2023 itu tidak bisa 2022 tidak bisa ditambah nanti diperuntukkan bagi program studi yang memang memperoleh izin SK izin pendiriannya itu di 2022 sehingga kan ada masa 2 tahun untuk bisa melakukan proses akreditasi utuh dan itu diperkenankan kemudian yang keempat status diterima ditolak ataupun direvisi itu semua by system jadi mohon Bapak Ibu bisa mengecek setiap saat sistem bantuan APS terutama bagi yang memang dokumennya direvisi karena kita tidak akan memberitahukan secara surat ataupun lisan jadi semua by system jadi mohon bisa selalu mengecek sistemnya kemudian yang terakhir revisi dokumen paling lambat 15 November jadi kalau nanti setelah tanggal 15 November kita akan close semua untuk proses revisinya kalau pun nanti ada yang tertinggal ya kami tidak perkenankan untuk bisa melakukan revisi kembali jadi mohon diperhatikan tanggal-tanggal deadline yang mana memang untuk proses bantuan akreditasi ini yang urgent mungkin demikian yang bisa dapat kami sampaikan terkait untuk bantuan APS ini nanti untuk tanya jawab ataupun ada hal yang ingin ditanyakan nanti setelah sesi dari penjelasan sistem oleh Mas Dian biar sekalian ya Bapak Ibu demikian dapat kami sampaikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 terima kasih banyak Ibu Josefa tentang pemaharannya jadi jelas ya Bapak Ibu sekalian untuk program bantuan APS ini khusus untuk program sajana dan masa akreditasi prodinya berakhir di tahun 2024 Bapak Ibu sekalian yang saya hormati kita beranjak ke pemaparan berikutnya yaitu pemaparan mengenai sistem program bantuan APS 2024 yang akan disampaikan oleh Bapak Deyan Apriana Ramadan kepada Bapak Deyan kami persilahkan Baik terima kasih terima kasih Mbak Riani Bu Josefin kami akan lanjutkan Bapak dan Ibu selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam untuk bantuan APS ini Bapak dan Ibu seperti tadi sudah disampaikan maka untuk prosesnya itu mengelalui sistem ya Bapak dan Ibu jadi untuk yang pertama sedikit perubahan Bapak dan Ibu bantuan APS untuk yang saat ini yang 2024 itu menggunakan mekanisme SSO PDDT jadi di kami itu sudah tidak ada lagi mekanisme registrasi akun ya Bapak dan Ibu ya jadi Bapak dan Ibu setelah ini kontak dengan teman-teman pengelola PDDT di kampusnya masing-masing nanti akan ada pembuatan role baru jadi user baru role baru yaitu role nya adalah user bantuan APS nah untuk user bantuan APS ini mulai bisa Bapak dan Ibu akses direncanakan itu untuk hari ini atau besok ya jadi dicek secara berkala aja nah nanti Bapak dan Ibu setelah akunnya itu ada Bapak dan Ibu juga masih harus tetap berkoordinasi dengan teman-teman pengelola PDDT ya di kampusnya bahwa pelaporan PDDT nya harus sudah benar dan paling update ya Bapak dan Ibu seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Josephine kita lanjut Bapak dan Ibu jadi alamatnya masih sama bantuan APS.kemdikbud.go.id dan saya sampaikan bagi yang tahun kemarin sudah dapat apakah akunnya masih bisa dipakai tidak ya Bapak dan Ibu jadi karena ini adalah mekanismenya dalam menggunakan single sign on nya milik Dikti maka semua akunnya itu silahkan Bapak dan Ibu untuk membuat baru tapi aplikasi yang lama sebenarnya kami arsipkan karena masih dalam proses untuk ini ya diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan sekali lagi Bapak dan Ibu masih bantuan APS.kemdikbud.go.id nanti apabila ada perubahan ya Bapak dan Ibu karena ada pergantian kementerian dan lain sebagainya biasanya itu nanti ada pemberitahuan dan juga ada masa alih ya Bapak dan Ibu sekitar 6 bulan jadi nanti mudah-mudahan aplikasi ini masih bisa diakses di halaman yang sama apabila nanti ada perubahan nanti akan kami beritahukan secara berkala kebetulan hari ini ya ada proses pergantian ya Bapak dan Ibu jadi kita tunggu saja nah ketika nanti masuk Bapak dan Ibu disini ada tampilannya di bagian sini ada panduan Bapak dan Ibu juga bisa akses panduan sejak kemarin yang belum ini masuk ke sistem menggunakan SSO PDDICTI nanti Bapak dan Ibu tinggal klik aja disini untuk login pastikan sudah membuat user dulu di PDDICTI admin di operator PDDICTI masing-masing ya Bapak dan Ibu ya nah nanti disini Bapak dan Ibu isikan username dan password jadi username passwordnya itu silahkan Bapak dan Ibu buat sendiri nanti Bapak dan Ibu setelah login itu baru bisa apabila akunnya sudah terdaftar di PDDICTI admin dengan role user bantuan APS maka nanti bisa untuk menggunakan aplikasi ini apabila belum itu nanti Bapak dan Ibu silahkan koordinasi dengan teman-teman di PDDICTI PDDICTI di kampusnya masing-masing nah nanti Bapak dan Ibu kami akan melakukan pengecekan otomatis ya sebenarnya jadi tadi sudah disampaikan perguruan tingginya maksimum berapa kemudian dibawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ya walaupun hari ini mungkin akan berubah ya menjadi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi gitu ya itu nanti kita tunggu saja nomen klaturnya kemudian nanti Bapak dan Ibu yang perlu dicek dari sekarang sebenarnya adalah pelaporan PDDICTI 5 tahun terakhir ya minimumnya 90% ya Bapak dan Ibu nanti sistem akan melakukan cek otomatis tentang status eligibilitas ini Bapak dan Ibu jadi kalau misalnya eligible itu nanti hijau kalau tidak eligible seperti ini Bapak dan Ibu jadi pelaporan PDDICTI-nya misalnya kurang dan lain sebagainya gitu jadi ini contohnya ya di tahun 2021 ada yang 83% nah itu nanti sistem akan menolak secara otomatis ya Bapak dan Ibu nah kalau misalnya lancar saja baik-baik saja bentuknya begini eligible Bapak dan Ibu jadi nanti memenuhi persyaratan nah setelah itu ini baru bikin akunnya Bapak dan Ibu jadi tidak ada proses legislasi ya tapi kalau Bapak dan Ibu berminat untuk memajukan bantuan ini nanti kami akan meminta Bapak dan Ibu untuk langkah pertama itu adalah mengisi formulir pengusul nanti ini diwakili sebenarnya Bapak dan Ibu jadi satu usulan ini yang nanti terdiri dari beberapa prodi itu kami mohon untuk di apa namanya di PIC kan gitu ya oleh kontak person yang tersedia ini silahkan diisi nama, nomor handphone, surat elektronik, kemudian alamat dan juga telepon kantor di sini Bapak dan Ibu juga kami minta untuk menanggung jawabnya siapa badan penyelenggaranya siapa gitu ya yayasan dan lain sebagainya dan kami mohon Bapak dan Ibu karena nanti ada proses pengembalian dokumen, pengecekan dan lain sebagainya mohon nomor ponsel dan emailnya aktif dan pastikan memang PIC-nya itu kontak tebel ya Bapak dan Ibu jadi kami beberapa waktu itu mendapatkan bahwa kontak personnya itu tidak bisa dikontak gitu ya tidak bisa dihubungi jadi kami kesulitan untuk mengkonfirmasikan sesuatu nah nanti setelah Bapak dan Ibu submit itu isian sederhana aja Bapak dan Ibu nanti ketika sudah oke ini nanti akan ada seperti ini ya nah untuk yang sekarang Bapak dan Ibu kita itu mekanismenya ada batch ya tapi tadi sudah dikonfirmasi oleh Bu Josephine bahwa batch-nya cuma satu kali Bapak dan Ibu jadi mohon diperhatikan tanggal-tanggalnya karena kami sampai detik ini batch-nya itu cuma satu nah nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu mau mengusulkan ini tambah ya tambah usulan baru di sebelah sini nanti setelah itu konfirmasikan saja ya setelah iya nanti Bapak dan Ibu akan terbuka seperti ini ya batch satu program studinya apa kreditasinya apa dan lain sebagainya nah ini nanti daftar usulan ini lebih lanjut ketika Bapak dan Ibu klik itu nanti akan ada dua berkas ya Bapak dan Ibu dua level berkas yang harus Bapak dan Ibu lakukan yang pertama ada berkas level PT nah semuanya ini Bapak dan Ibu formatnya dalam PDF dan ini ada semuanya di panduan Bapak dan Ibu jadi mulai dari surat permohonan bantuan surat pernyataan bermaterai dengan tadi yang sudah dipaparkan ya tidak salah sedang dalam proses pembinaan dan lain sebagainya kemudian sama surat kesanggupan mengikuti akreditasi nah Bapak dan Ibu sebenarnya yang surat yang paling kanan ini ini adalah sejumlah dari prodi-prodi yang Bapak dan Ibu ajukan untuk mendapatkan bantuan APS ini kalau ngajuin tiga prodi berarti surat kesanggupan mengikuti akreditasinya untuk prodi ini berarti ada tiga dijadikan dalam satu PDF ya Bapak dan Ibu nah kemudian ini berkas level PT-nya masing-masing satu-satu-satu dalam format PDF ya Bapak dan Ibu silahkan di-submit diunggah kemudian nanti di bagian bawahnya nanti Bapak dan Ibu kita akan minta deklarasi dari Bapak dan Ibu daftar prodi-nya itu yang diambil apa aja nah disini ada syarat-syaratnya Bapak dan Ibu seperti yang tadi program studinya khusus yang sarjana jadi nanti kalau ada yang nanya yang D3 D4 profesi itu bisa atau enggak jawabannya enggak karena ini hanya untuk program studi level sarjana dan disini akreditasinya harus dibawa A atau unggul kemudian akreditasinya berakhir di tahun 2024 ya Bapak dan Ibu ya nah ini daftar-daftar prodi-nya ini nanti kami ambil dari PDDT dan terdapat automatic checking seperti biasa untuk eligibilitasnya ya Bapak dan Ibu contohnya seperti ini Bapak dan Ibu silahkan pilih prodi-nya dengan mengklik tombol biru yang tadi kemudian nanti akan muncul pop-up seperti ini silahkan dipilih prodi-nya setelah dipilih prodi-nya nanti Bapak dan Ibu itu akan ada cek eligibilitas jadi kalau merah begini berarti notifikasinya bahwa tidak eligible ya Bapak dan Ibu karena disini tanggal berakhir SK akreditasinya tahun 2028 gitu ya berarti udah gitu tidak berakhir tadi 2024 jadi ini tidak eligible nah kalau misalnya eligible nanti Bapak dan Ibu bentuknya seperti ini program studi ya ini contoh ya eligible untuk diajukan ini contoh ya Bapak dan Ibu ya kalau sudah ini nanti tinggal diklik tambah ya Bapak dan Ibu ketika ditambah nanti berkas untuk masing-masing prodi adalah sebagai berikut Bapak dan Ibu jadi setiap prodi itu berkasnya terpisah ya kalau berkas level PT-nya tadi yang dibundling itu adalah surat kesanggupan untuk melaksanakan akreditasi nah disini Bapak dan Ibu silahkan ada sertifikat akreditasi program studi yang berlakunya yang sedang berlakunya kemudian ada bukti bayar dari LAM-nya sendiri kemudian ada bukti unggah pengajuan ke sistemnya masing-masing ya sistemnya LAM ya jadi bisa buat screenshot ataupun yang lainnya silahkan ditampilkan disini dalam format PDF nah disini berkas level prodi-nya itu adalah 1, 2, 3 kalau Bapak dan Ibu mengajuin lebih dari 1 prodi berarti berkasnya silahkan dikalihdukan 2 saja gitu ya karena berkasnya kita mapping per prodi Bapak dan Ibu gitu ya next nanti Bapak dan Ibu disini ada proyeksi bantuan juga karena disini ada akreditasi perguruan tingginya apa kemudian mahasiswa aktifnya terdata itu berapa kemudian akreditasi program tingginya apa itu nanti kita akan cek berdasarkan panduan eligibility-nya ya Bapak dan Ibu nah disini nanti dari tim kelembagaan itu akan melakukan cross-checking yang level 2 Bapak dan Ibu jadi akan memeriksa berkasnya satu persatu dan nanti akan menerbitkan ini diterima revisi atau ditolak ya Bapak dan Ibu jadi pastikan memang Bapak dan Ibu sekarang harusnya sudah punya untuk hal-hal seperti ini karena sebenarnya ini kan untuk bantuan APS sifatnya reimbursement ya Bapak dan Ibu reimbursement sebagian nah submit usulannya Bapak dan Ibu apabila sudah selesai mengajukan prodi nah Bapak dan Ibu mulai harus punya rencana nih dari sekarang di satu PT saya ini mau ngajukan akreditasi itu untuk berapa prodi ya Bapak dan Ibu ya jadi biar nanti pas satu kali submit usulan itu ya sudah satu kali itu akan terbawa semua prodinya yang diajukan gitu ya nah ini kami warning Bapak dan Ibu tombol submit usulannya ada di kanan atas seperti itu jadi Bapak dan Ibu harus deklarasi ya karena kalau nanti Bapak dan Ibu tidak deklarasi hanya ngisi berkas-berkasnya saja itu baru ngisi formulir belum menyerahkan gitu ya jadi ada tombol submit usulan yang ada di sebelah kanan ini Bapak dan Ibu dan kami reminder sekali lagi hanya berkesempatan untuk satu kali submit pastikan semua prodinya sesuai dengan perencanaan dari Bapak dan Ibu sekalian Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam nah ini lanjut ya Bapak dan Ibu kayak ada yang semangat pelantikan ya nah ini submit usulan nanti Bapak dan Ibu ketika klik submit itu kami akan menanyakan satu kali lagi dengan menekan tangan lo submit itu nggak bisa mengubah data jadi Bapak dan Ibu tinggal klik submit aja sekali lagi Bapak dan Ibu submitnya cuma sekali ya untuk sementara ini tidak ada untuk susulan jadi Bapak dan Ibu prodinya silahkan diusulkan sesuai dengan yang tadi Bapak dan Ibu sudah rencanakan gitu ya nah kalau usulannya berhasil di submit nanti dia warnanya berubah jadi hijau-hijau-hijau nah berarti ini Bapak dan Ibu sudah submit setelah sampai saat ini nanti Bapak dan Ibu tinggal standby saja karena proses administrasi untuk seleksinya sedang berjalan nanti Bapak dan Ibu PIC mohon standby di WhatsApp dan juga di emailnya karena kami akan melakukan notifikasi apabila ada yang perlu kami tanyakan di sana dan juga secara berkala Bapak dan Ibu cek juga di sistemnya ya jadi rangkuman langkahnya seperti ini Bapak dan Ibu sebelum nanti Bapak dan Ibu juga melaksanakan kegiatan ini jadi Bapak dan Ibu sekarang akses dulu aplikasi bantuan APS kemudian unduh dan baca panduannya kemudian sebagian dari timnya Bapak dan Ibu itu bertemu dengan operator pedidikti di masing-masing kampus buat akun di pedidikti admin dengan role user bantuan APS kemudian dengan menggunakan user tersebut login ke sistem APS kemudian tadi masukin kontak person dan lain sebagainya kemudian silahkan Bapak dan Ibu lanjutkan melengkapi berkas dan persyaratannya dua level tadi ya pertama level PT dan juga level Prodi berkasnya itu sebenarnya adalah dibagi dua ya kalau misalnya dilihat dari sisi sistem itu berkas administrasi dan juga berkas yang berkaitan dengan bukti submit akreditasi perodi ya Bapak dan Ibu ini saya keluarkan di slide ini biar Bapak dan Ibu bahwa harus bayar dulu gitu ya untuk bukti akreditasinya bukti submitnya jadi submit dulu baru bisa diajukan bantuan kemudian Bapak dan Ibu silahkan di submit setelah itu standby dan menunggu hasil seleksi jadi kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu perubahannya dengan yang tahun yang lalu saya kembalikan lagi ke Mbak Riani kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang ya, selamat wabarakatuh terima kasih ya, terima kasih banyak Pak Dea atas pemaparannya yang sangat detail mengenai sistem bantuan APS 2024 bagi Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan kami persilahkan karena saat ini kita masuk pada sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menekan tombol Raishain kami persilahkan Assalamualaikum Ibu izin bertanya ya Ibu, silahkan Bu Yeti dari Resen, Resen di unmute semua dulu ya, ini kami panggil dulu ya Ibu dari USM Pak Imam silahkan Pak pertanyaannya Pak oke, terima kasih Bu tadi penjelasannya panjang lebar terkait dengan yang boleh mengajukan ya itu yang habis masalahnya tahun 2024 kalau misalnya Prodi Baru kami sudah mendapatkan akreditasi tetapi habisnya di tahun 2025 berarti tidak masuk dalam skema ini ya? skema ini ya halo iya Bapak iya Pak jadi memang diprioritaskan ataupun diperuntukkan bagi yang akreditasinya berakhir di tahun 2024 bukan yang berproses reakreditasi di 2024 tapi berakhir di 2024 berarti berarti kalau abis saya di bulan Juli sampai Agustus 2025 kemungkinan kalau skema akan masuk di tahun depan ya kalau ada lagi gitu ya betul Bapak oke terima kasih baik terima kasih Pak Imam untuk pertanyaannya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bu Syafira Unar silahkan Bu Syafira untuk pertanyaannya Bu Bu Syafira oke kita lanjut dulu ya Bapak Ibu dari Institut Turatea Indonesia Pak Ali silahkan Bu iya Bu oh sudah ada ya Bu Syafira Syafira silahkan Bu Syafira iya ada iya mohon izin Ibu saya izin bertanya berkaitan dengan tadi syarat untuk pengajuan yang bisa mengajukan pelaporan pedediktinya 90% dari pelaporan 2018 sampai dengan 2023 ya Bu nah itu yang saya tanyakan apabila kampus kami melakukan perubahan 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 ya di tahun 2020 tapi proses migrasinya sudah tuntas sudah selesai dan apakah itu masih boleh mengajukan untuk APS ini begitu begitu kemudian pertanyaan yang kedua perodi kami ada yang berakhir di izin operasionalnya berakhir di tahun di Agustus 2024 kami sudah melakukan pengajuan reakreditasi di bulan Februari dan sudah keluar di bulan Mei apakah itu juga bisa kami ajukan terima kasih Ibu baik terima kasih Ibu pertanyaannya silahkan Ibu Josephine mungkin Ibu langsung mungkin saya jawab yang pertanyaan ke dua dulu ya Bu jadi walaupun sudah mendapatkan sertifikat akreditasi perpanjangan itu tidak apa-apa Bu sepanjang dia masa akreditasi yang memang berakhir di 2024 jadi yang kita lihat adalah masa akreditasi nya berakhir di 2024 sekali lagi ya Bapak Ibu ya jadi dia maupun sudah dapat sertifikat ataupun masih dalam proses KAL visitasi dan lain sebagainya sepanjang dia adalah berakhir di 2024 itu kami persilahkan kemudian terima kasih Ibu ya laporan peridikti tadi mohon maaf Bu saya kurang jelas tadi penjelasan dari Ibu bisa diulang Bu ya di tahun 2020 kami ini ada perubahan nama ada perubahan penambahan nama Bu itu jadi di tahun 2020 kami melakukan migrasi ke kode PT baru itu sudah tuntas di tahun 2020 Bu jadi untuk pelaporan PD diktinya yang bisa ter tracking itu di kode PT baru Bu sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 saat ini begitu Ibu apakah itu diperbolehkan atau nanti tetap kami coba untuk di kami tracking tapi migrasinya sudah selesai kan ya Bu ya iya 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 Bu sudah selesai di tahun 2020 kemarin iya nanti kita cross check dulu ya Bu karena kalau secara sistem dia akan langsung mengkat mana yang laporan peridikti nya belum sesuai dengan kriteria mana yang sudah jadi nanti kalau pada saat Ibu mengusulkan ada apa namanya masih diizinkan untuk melakukan upload berarti masih boleh Bu seperti itu iya sejauh sejauh ini untuk pelaporan kami sudah 100% semua Bu jadi insyaallah sudah aman kalau menurut kami Bu sesuai dengan yang di PD dikti baik terima kasih Ibu terima kasih terima kasih Ibu Epin dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu dari Institut Turatea Indonesia Pak Ali silahkan Pak Ali pertanyaannya Pak ya terima kasih ya terima kasih melakuk saja Ibu saya juga hampir sama dengan Ibu yang sebelumnya di kampus kami itu pernah melakukan merger penggabungan antara 2 PTS itu terjadi di 2021 genap yang lalu nah pertanyaannya apakah boleh kami penarikan datanya yang 5 tahun itu gimana caranya ini proses migrasi ini juga sudah oke ya Pak sudah oke sudah oke sekarang dengan atas nama kampus baru ini yang terjalan itu sejak tahun berapa Pak? 2021 ya 2021 nanti coba kita cross-check dulu ya nanti kita sama-sama cross-check ya Mas Dian ya untuk laporan PD diktinya ya apakah dia eligible untuk masuk ke dalam sistem? iya untuk default sih untuk saat ini Bu Epin Bapak dan Ibu kami ngeceknya tuh 10 ya kalau misalnya 10 nya nggak ada itu berarti nggak eligible untuk masuk tapi kalau misalnya memang ada status seperti ini nanti kita akan coba cek dulu ya Bapak dan Ibu karena kan sebenarnya ngeceknya harus kedua tuh dan akreditasinya kami coba cek lagi dulu ya Bapak dan Ibu ya untuk yang lebih seperti ini tidak terlalu Bapak tidak bisa tidak oke baik Bapak berarti kita cek dulu ya Pak untuk yang statusnya merger tadi kita beralih ke pertanyaan berikutnya yaitu dari Setia Petra Bitung Ibu Sely Mumu silahkan Bu ya terima kasih untuk kesempatannya izin bertanya Bu kalau untuk kasus kami di program studi manajemen kami memang berakhir di Februari 2024 tapi kami sudah mengajukan akreditasinya itu di tahun 2023 dan sudah keluar sertifikat akreditasi yang baru di November 2023 tapi kalau untuk akreditasi yang sebelumnya itu memang masa berlakunya masih sampai Februari 2024 apakah itu bisa masuk Bu untuk program ini terima kasih iya Bu intinya sekali lagi ya kita lihat masa akreditasinya berakhir di tahun berapa jadi kalau misalkan bukan 2024 itu tidak bisa tapi kalau misalkan akreditasinya dia berakhir di 2024 walaupun itu Januari Februari Maret pokoknya antara Januari sampai Desember sepanjang itu tahun 2024 itu diperkenankan kalau di luar itu tidak eligible seperti itu ya Bu ya baik terima kasih Bu ya terima kasih Bu mungkin beberapa pertanyaan lagi ya Bu izin ini ada dari Universitas Nusa Putra Pak Rahmat Hidayat silahkan Pak pertanyaannya Pak baik Bu terima kasih izin bertanya Bu kan di kampus kami ada Prodi S1 Teknik Informatika yang akreditasinya itu berakhir di bulan Mei kemarin Bu nah kan kemarin kita udah melakukan visitasi juga udah keluar sertifikatnya juga gitu berarti bisa diajukan gitu Bu ya terima kasih Bu iya bisa Pak pokoknya sepanjang dia berakhir di 2024 meskipun sertifikat akreditasinya udah keluar gitu iya tidak apa-apa Pak baik-baik Bu terima kasih iya baik terima kasih Bu Epi terima kasih juga Pak Rahmat untuk pertanyaannya mungkin berapa lagi ya pertanyaannya dua atau tiga orang lagi pertanyaan ya Bu ini ya Bapak Ibu maaf Mbak Rani sebelum nanti pertanyaan selanjut untuk Poli Teknik itu belum kami perkenankan jadi yang untuk bantuan ini hanya bagi perguan tinggi Universitas Institut dan sekolah tinggi gitu jadi kalau di luar itu belum bisa kami akomodir gitu karena saya lihat masih ada yang dari Poli Teknik ikut join dalam acara sosialisasi ini jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa untuk perguan tinggi yang diperkenankan untuk menerima bantuan APS ini adalah yang di bawah naungan di Jen Dikti Ristek gitu terima kasih baik terima kasih Ibu untuk penanyaan selanjutnya dari Universitas Nusa Nipa silahkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih berarti berarti ada dua pertanyaan terkait dengan syaratan dan sistem silahkan ijin Bapak Ibu kalau untuk nanti role bantuan APS mungkin nanti kita mendengarkan dari Mas Asmi penjelasannya bagaimana cara pembuatan role bantuan APS nya jadi mohon untuk operator prediktinya dari perguan tinggi masing-masing supaya bisa mendengarkan dan memperhatikan jadi nanti bisa membuat dan tidak perlu lagi kesulitan mumpung ada sesinya kemudian terkait untuk pertanyaan akreditasi tadi yang Bapak sampaikan walaupun hasil akreditasi dari lamnya itu berubah menjadi unggul tapi yang kita lihat adalah pada saat masa akreditasi sebelumnya Pak gitu jadi masa akreditasi yang berakhir sebelum perpanjangan itu apa statusnya dia baik sekali atau baik itu yang kita lihat sepanjang itu belum unggul tidak masalah tapi kalau itu unggul tidak kami perkenankan terima kasih terima kasih Ibu Evin selanjutnya Mbak Riri mungkin tiga pertanyaan lagi iya nanti ada sesinya makasmi supaya Islam baik Ibu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Universitas Metamedia Ibu Sintia silahkan Ibu untuk pertanyaannya baik Ibu izin bertanya Ibu Alhamdulillah Universitas Metamedia tahun kemarin ada mendapatkan satu bantuan APS dan itu sejumlah 40 juta tetapi sekarang ini untuk mengajukan di Prodi Informatika pada tahun 2022 kami berubah nama jadi Universitas sebelumnya STMik Indonesia jadi di pelaporan di PDDK itu 2023 2024 ganjil yang ada yang Universitas Metamedianya tetapi yang STMik Indonesia padangnya yang izin operasionalnya di genap 2022 2023 tidak terbawa di Universitas Metamedianya apakah perlu ditambahkan SK minimal atau SK perubahan bentuknya atau bagaimana ya Ibu Bu maaf tadi kayaknya mendelep deh suaranya yang terakhir-terakhir ini tambahan Prodi ya Bu pada saat perubahan bentuk enggak sebelumnya itu perubahan bentuk sebelum perubahan bentuk sudah ada Prodi-nya Ibu dan Prodi-nya sudah dapat akreditasi kan ya Bu udah udah ya sertifikat lamanya aja karena kan masih berlaku walaupun dia berubah bentuk kan enggak berarti untuk pelaporan PDDKT-nya maksudnya Ibu pelaporan PDDKT ya jadi Bapak dan Ibu untuk pelaporan PDDKT ini untuk PTS itu kan memang sangat khas ya dia merger dan lain sebagainya nah ini kami mau coba ngelihat dari SK pendidikan PT-nya Bapak dan Ibu kita lihat dari situ dan kita cek eligibilitasnya dari mulai SK-nya itu berdiri sampai sekarang itu patuh atau tidak melaporkan PDDKT-nya sambil kami ngecek juga histori Bapak dan Ibu penggabungan dari siapa nah ini nanti akan kami informasikan kemudian ya Bapak dan Ibu ya seperti itu Mbak Ipin nanti kita coba cek lagi berdasarkan SK pendidikan PT-nya baik Ibu terima kasih Ibu baik terima kasih Pak Dehan dan Mbak Epin izin berarti dua pertanyaan lain Bapak Ibu ya dari Universitas Medan Area silahkan Pak Rashid untuk pertanyaannya Pak baik terima kasih pertama yang ingin saya tanyakan terima kasih terima kasih terima kasih untuk terima kasih terima kasih terima kasih Pak maaf yang terakhir pertanyaan apa Pak? ya sudah ya ya gak apa-apa Mbak Diri nah untuk yang pertama Pak di dalam forma surat memang kan kalau untuk surat yang dibuat oleh pimpinan perguan tinggi atau dokumen kelengkapan perguan tinggi itu salah satu surat untuk semua prodi yang diusulkan gitu jadi bukan per masing-masing prodi dibuat surat pernyataan ataupun surat kesanggupan ataupun surat permohonan jadi satu surat tanda tangan pimpinan perguan tinggi itu untuk semua prodi program studi yang diusulkan kemudian baru nanti dokumen program studinya per masing-masing program studi yang diusulkan gitu jadi kalau ada 5 program studi ya ada 5 sertifikat kemudian 5 bukti bayar 5 bukti unggah gitu kemudian untuk yang proses pembayaran bukti transaksi memang di setiap LAM itu berbeda-beda ada yang di awal langsung bayar sekaligus ada yang bertahap dan itu yang kita mintakan adalah bukti transaksi yang di awal Pak biasanya kan kaya lang pendidikan itu ada bayar 5 juta lebih dahulu deh kalau tidak salah ya atau di LAM yang mana itu yang di upload juga tidak apa-apa ada yang sekali bayar langsung 53 juta itu juga silahkan itu sepanjang dia memang ada bukti transaksi kepada pembayaran kepada LAMnya sebagai bukti lawan perugan studi sudah melakukan proses unggah baik terima kasih baik terima kasih satu pertanyaan lagi dari ya dari Universitas Nusani Pak ya Pak silahkan Pak ini pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu ya Universitas Nusani Pak silahkan Pak baik terima kasih kami di Universitas Nusani Pak itu ada program studi kewirausahaan kami mendapat izin operasional itu mulai tanggal 7 Juni 2022 berarti itu berlaku selama 2 tahun akan berakhir di 2024 dalam konsultasi kami dengan LAM Emba itu kami akan mengajukan akreditasi itu sesuai dengan izin operasional memang BAN PT mengeluarkan SK akreditasi minimum itu Maret 2024 mulai dari Maret 2024 sehingga akan berakhir 2 tahun 2026 nah jadi ada 2 2 hal ini izin operasional dan SK akreditasi minimum namun setelah kami berkonsultasi dengan LAM Emba kita akan menggunakan izin operasional yang berakhir di 2024 jadi ini mohon penjelasannya supaya kami bisa lebih memastikan mana yang bisa kami gunakan terima kasih izin Pak tadi izin rasional prodinya berarti ya Pak ya prodinya di 2022 diberikan 2022 ya berarti kan SK kemennya di 2022 terbit ya Pak ya betul terus kemudian tahun ini Bapak mau mengajukan untuk akreditasi utuhnya ya 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 itu diperkenankan Pak silahkan oke baik ya berarti kami mengupload SK izin operasional ya betul Pak baik terima kasih Ibu Ibu baik terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaannya dan terima kasih juga kepada Ibu Evin dan Mas Deyan untuk jawaban yang diberikan mungkin tadi kita akan bahas ke pembahasan selanjutnya terkait dengan rol dari PD Dikti nanti akan disampaikan oleh Pak Asmi silahkan kepada Pak Asmi dipersilahkan Assalamualaikum selamat siang suara saya terdengar tidak ya aman Mas Adik oh izin apa aman izin oke ya mungkin ini materinya terkait dengan operator di administrati ini ya admin master PD Dikti ya Bapak Ibu izin saya juga ingin mengklarifikasi sebenarnya beberapa materi mungkin yang sebenarnya bisa jadi tidak sampai ya Pak Bapak Ibu ini izin saya berbicara stream terkait dengan penambahan akses untuk pelayanan bantuan APS dimana nantinya Bapak Ibu bisa login ke bantuan APS .com .id dengan akses yang sudah terintegrasi dengan PD Dikti terutama nanti kita perlu adalah akun master yang perguruan tinggi nah disini yang tadi saya perlu klarifikasi bahwa adanya mungkin talap pemahaman dari kita terkait dengan admin PD Dikti dan admin master mungkin saya jelaskan ya izin Bapak Ibu disini perbedaannya cukup terlihat nanti mungkin Bapak Ibu bisa melihat sendiri ya bahwa yang saat ini Bapak Ibu ketahui ada dua peran yang mungkin Bapak Ibu sudah miliki di perguruan tinggi yang pertama adalah admin PT ini indikatornya nanti ketika Bapak Ibu login ini hanya ada satu menu saja di laman PD Dikti admin namun kalau Bapak Ibu login menggunakan admin PD Dikti ini nanti menunya akan banyak ketika Bapak Ibu login di PD Dikti admin perbedaannya cukup signifikan di situ ya dari sisi menu kemudian untuk pembagian perannya sendiri admin PT ini adalah admin master yang dimana tugasnya mengelola akun turunan di perguruan tingginya jadi akun master di atasnya admin PD Dikti sebenarnya Bapak Ibu jadi admin PT ini adalah admin master dan untuk mendapatkan admin PT ini Bapak Ibu harus registrasi registrasinya itu ada di pddk das admin dot gmbk dot 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 registrasi dimana ada beberapa dokumen yang diperlukan seperti KTP fakta integritas dan surat penugasan dari pimpinan ataupun rektor ataupun direktur perguruan tinggi seperti itu jadi untuk mendapatkan admin PT ini harus diregistrasi dan kalau Bapak Ibu PTS berarti harus disetujui oleh LLDT sekitar LLDT Bapak Ibu atau pembinaannya Bapak Ibu kalau untuk admin PD Dikti ini bisa langsung di create oleh akun master seperti itu jadi tidak ada persuratan ataupun yang dibutuhkan untuk pengajuan jadi cukup sedikit berbeda tadi dari sisi menu hanya ada satu saja terkait dengan manajemen akses tapi kalau untuk admin PD Dikti ini fokus untuk pelaporan PD Dikti jadi login kelamaan PD Dikti ini fokus ke pelaporannya data mahasiswa data dosen data pengajaran dan lain-lain itu bisa menggunakan peran admin PD Dikti nah kalau kita breakdown lagi detailnya seperti ini jadi admin PT adalah admin master dimana dia mengelola admin turunan di perguruan tinggi langsung termasuk user bantuan APS ini jadi user bantuan APS bisa ditambahkan dengan login menggunakan admin PT atau admin master bagaimana mendapatkan admin master tadi harus diregistrasikan diusulkan KTP kemudian surat pemohonan atau surat penugasan dari perguruan tinggi sama pakai integritas seperti itu pertanyaannya satu lagi saya login sudah login tapi hanya munculnya admin produs saja berarti otomatis Bapak Ibu sebenarnya loginnya sebagai admin PDD bukan admin master itu perbedaannya mungkin dari sini juga bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu saya tidak bisa menambahkan peran bisa jadi Bapak Ibu loginnya hanya sekedar admin PDD bukan admin master admin master tadi menunya hanya satu fokusnya dia punya yang bisa ditambah oleh akun-akun turunannya sedangkan ketika login menggunakan admin PDD hanya satu admin produs saja yang bisa ditambah disini terlihat jelas ya Bapak Ibu dan mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaannya kenapa saya tidak bisa menambahkan peran user bantuan 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 APS bisa jadi karena Bapak Ibu bukan login sebagai admin master tapi loginnya sebagai admin PDD mungkin seperti itu penjelasan sedikit terkait dengan perbedaan admin PDD dan admin PDD saya lanjut tadi ya tempat di informasikan juga di awal bagaimana mendapatkan akun master bisa login kelaman PDD das admin dot dk 222 ini tambahkan slash register disitu untuk mendapatkan akun nah sekarang ketika kami menganggap Bapak Ibu sudah memiliki akun master maka akun master tersebut login di laman PDD das admin dot dk 222 id Bapak Ibu memasukkan username password nah disini kita Bapak Ibu bisa lihat nama perguan tinggi Bapak Ibu mana disini keterangannya ada jelas Bapak Ibu loginnya sebagai admin PT atau admin PDD ini nanti bisa terlihat jelas kita login harus menggunakan admin PDD perannya yaitu akun master perguruan tinggi kalau Bapak Ibu login ketika dipilih admin PDD maka tadi perannya hanya bisa ditambahkan adalah admin prodi dan menunya itu yang memang khusus untuk pelaporan PDD kalau Bapak Ibu login sebagai admin PT nanti nextnya akan seperti ini menunya hanya satu yaitu manajemen saja kemudian Bapak Ibu bisa ke setting akses dan Bapak Ibu bisa menambahkan user di sini di sini tugasnya dari akun master atau operator dari perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai master di perguruan tinggi jadi hanya hanya satu menunya kemudian masuk ke user nanti ketika Bapak Ibu klik nanti akan tampilannya seperti ini list user yang ada di bawah perguruan tinggi Bapak Ibu nanti terlihat kemudian kalau sudah login izin Bapak Ibu Bapak Ibu sebelumnya pastikan terlebih dahulu ini sebenarnya fokus untuk akun master atau operator yang memegang akun master operator untuk nanti batuan APS ini yang ditunjuk sudah memiliki akun PDDK atau belum pertanyaannya itu kalau sudah memiliki maka nanti Bapak Ibu tinggal kolom search aja disini cari akunnya atau nama username-nya siapa kemudian klik cari maka tinggal klik yang tanda detail ini tanda mata detail tapi kalau operator yang ditunjuk belum memiliki akun PDDK silahkan buat akun dengan klik tombol buat user baru di atas jadi ada dua opsi ya Bapak Ibu akun master ini bisa sebagai ditunjuk lagi oleh pimpinan selaku operator bantuan APS bisa jadi operator yang ditunjuk ini memang baru ditugaskan belum memiliki akun dari PDDK ini sebenarnya bisa intinya disini adalah sudah memiliki akun PDDK atau belum operator yang akan ditunjuk pelaku untuk nanti di laman bantuan APS kalau sudah memiliki silahkan tinggal tambahkan akun atau detail perannya saja tapi kalau memang akunnya itu belum memiliki sama sekali maka buat user baru saja ada dua opsi disini ya bikin baru karena operatornya belum memiliki akun atau operatornya sudah punya akun PDDK tinggal ditambahkan perannya saja kemudian izin suaranya mohon maaf ketika Bapak Ibu sudah menambahkan tadi ya antara menambahkan user atau klik detail user maka nanti disini Bapak Ibu bisa fokus ke menu tambah peran disini tambah role maka ketika pas tambah role Bapak Ibu bisa menambahkan atau mencari user bantuan APS seperti ini nanti Bapak Ibu klik surat penugasannya kapan tanggal penugasan dari operator tersebut dan dipastikan nanti di list peran tadi yang tadinya kosong itu nanti akan muncul user bantuan APS perannya sudah ditambahkan dan berhasil ditambahkan jadi klik tambah role isi formnya pilih user bantuan APS nomor SK penugasan tanggal SK penugasan disimpan maka nanti akan masuk ke dalam list ini kalau sudah masuk ke dalam list ini otomatis nanti Bapak Ibu bisa login ke laman bantuan APS lagi-lagi ini peran yang bisa ditambahkan dari akun peran admin master atau admin PT seperti itu silahkan login ke laman bantuan APS dengan akun yang sudah ditambahkan peran ataupun nanti akun baru yang diberi peran user bantuan APS di laman bantuan APS seperti itu Bapak Ibu mudah-mudahan ada penjelasan yang bisa dimengerti oleh Bapak Ibu perbedaan admin PT dan admin PDDV kemudian penambahan akses intinya adalah ada peran yang dimiliki user dengan perannya itu adalah user bantuan APS untuk bisa login ke laman bantuan APS kalau sudah memiliki otomatis bisa login seperti itu Bapak Ibu mungkin dari saya sekian boleh langsung masuk saya kembalikan ya mungkin nanti ada tanya jawab dipersilahkan mungkin saya kembalikan kemudian baik terima kasih banyak Pak Asni izin Pak Asni mungkin kita akan ada sesi tanya jawab untuk dua pertanyaan ya Bapak Ibu terkait dengan role admin ini saya coba lihat yang sudah raise hand oh ya mau izin bertanya ya Bapak sebentar ya Pak dari Universitas PGRI Palembang Bapak Muhammad Tahiri silahkan Pak pertanyaannya Pak suaranya kecil Bu Bu Nur Bidayah dari Universitas Borneo silahkan Ibu pertanyaannya Bu baik terima kasih atas kesempatan disini saya ingin menanyakan terkait tadi untuk user bantuan APS disana kan kita mengunggah nomor SK penugasan dan tanggal SK penugasan nah SK nya ini SK menunjuk pimpinan pergeruan tinggi menunjuk salah satu orang sebagai admin atau seperti apa ya Bu berarti ini SK baru ya yang dibuatkan seperti itu karena kalau kita sudah masuk kan kita harus ya mungkin izin merespon ya Bu Nur Bidayah jadi memang harapan kami ya selain mempenmudah untuk membuat akun dari sisi perguluan tinggi kami mendelegasikan ya dengan adanya admin master kami juga berharap dari perguluan tinggi ini juga aman dari sisi registrasi ataupun administrasi jadi administrasi disini adalah ada surat penugasan ke operator yang ditunjuk gitu ya jika suatu waktu dibutuhkan surat itu sebagai bukti bahwa saya memang memberwendang login pelaman bantuan dan ditunjuk atau ada surat penugasan dari pimpinan saya selaku rektor ataupun direktur perguluan tinggi ya ataupun mungkin bisa jadi dari admin master kan sudah didelegasikan juga ya dari pimpinan rektor seperti itu dia kan sudah menjadi manajemen akun ya di perguluan tinggi itu dipersilahkan administrasinya seperti apa agar tidak hanya menambahkan tapi punya ya dari sisi operator punya bergening ataupun dokumen pendukung ketika ada satu hal ya ketika ditanya memang saya bisa login karena ada surat penugasan ataupun tadi delegasi dari pimpinan saya seperti ini baik Pak terima kasih banyak Pak baik terima kasih Ibu dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin satu pertanyaan terakhir dari Ibu Sri Wahyuni Iwu silakan Ibu Sri Wahyuni pertanyaannya baik terima kasih izin bertanya ini untuk maaf saya kan tadi baru bisa masuk nih Ibu mau bertanya mungkin terkait persyaratan awal ya untuk yang mendapatkan bantuan akreditasi ini kalau saya baca itu kan yang memang habisnya di tahun 2024 ya nah ini tuh kebetulan saya pegang di podi yang kamu secara masa berlakunya itu habisnya sebenarnya di 2025 tapi kami berencana mengumum melakukan reakreditasi di tahun ini ibu izin berarti masa akreditasinya habis di 2025 ya ibu mohon maaf bu untuk ini hanya masa berakhirnya di tahun 2024 oh gitu berarti memang tidak bisa ya berarti untuk diajukan oke baik terima kasih ibu izin bapak ibu ini terkait dengan sistem mungkin pertanyaannya Pak Ashari silahkan Pak Ashari saya izin bertanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kalau misalnya master ini kita harus menyeret CLDK dulu atau bagaimana Pak kemudian itu yang pertama kemudian yang kedua saya tadi mau menanyakan bahwa kalau misalnya kita mau akreditasi itu kan saya punya Prodi Pemirusan tadi sifat bapak ada bapak dari kampus mana tadi itu saya lupa itu dia sama terbitnya di tahun 2022 tapi itu masih menemukan apakah itu bisa mengikuti program ini atau bagaimana mohon dijelaskan terima kasih baik terima kasih Pak untuk pertanyaannya untuk pertanyaan yang pertama silahkan Pak Asmi terkait dengan surat ke LLDT bagaimana Pak ya jadi izin bapak ibu ini saya kasih linknya ya jadi bagi bapak ibu yang belum belum memiliki akun master itu silahkan klik link di bawah yang saya cat di zoom pdk das admin.ambikbo.id slash register maka nanti Bapak ibu akan masuk ke laman kom registrasi dimana tadi memasukkan KTP kemudian pakai integritas dan surat penugasan dari kampus maka nanti otomatis dari LLDT akan memproses langsung jadi tidak mengirimkan surat ke LLDT tapi dari sistem ini jadi perhari akan nanti diproses sama LLDT dan akan disetujui ketika sudah disetujui baru Bapak ibu melakukan master biasa login ke laman PDT izin Pak izin Pak gak perlu share screen tampaknya Pak baik terima kasih Pak asmi asmi izin menambahkan juga mbak sebentar terkait dengan Bapak ibu tadi saya konfirmasi laporan yang diambil itu 2023 ganjil jadi kalau tadi Bapak ibu mengalami alibentuk ataupun tadi ya intinya migra ini mohon dipastikan laporan di 2023 ganjil dengan PT yang terbaru seperti itu yang akan ditarik jadi datanya sudah mengambil sesuai dengan laporan di 2023 ganjil yang sudah disetujui jadi ketika migrasinya 2020 ataupun sebelumnya itu nanti dipastikan laporan yang 2023 yang diambil 2023 ganjil itu tambahannya izin oke baik terima kasih Pak Asni berarti cukup jelas ya Pak untuk yang ini bu aplikasi untuk supaya bisa ikut program ini bantuan dari LAM Bapak maaf Pak ulangnya Pak ini kurang jelas sinyalnya Pak maaf nah jadi gini Bu saya saya punya program 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 itu apa apa izinnya itu keluar 2021 nah kita program jalannya itu 2022 nah itu kan keluar sudah sekalian tapi kita mau mengajukan ke akreditasi B apakah kita bisa dapat bantuan ini atau bagaimana Bu mengajukan akreditasinya atau belum Pak belum sama sekali karena apa kemarin kita masih menyusun ini kemarin kita belum mengajukan baik Bapak dan Ibu mungkin saya sekalian menjelaskan ya bahwa bantuan ini itu sifatnya adalah reimbursement sebagian Bapak dan Ibu jadi bukan dapat bantuan dulu baru Bapak dan Ibu ngajuin akreditasi tapi ajukan akreditasinya dulu sampai beres sampai kelar kemudian baru diajukan untuk mendapatkan bantuan ini kira-kira begitu Pak oh iya berarti sudah sudah mengajukan kemudian kemudian kita masuk di Lameba itu saya sudah mengajukan itu tapi saya masuk di Lameba tapi belum sempat submit karena belum dari saya belum bisa bayar itu bagaimana itu kalau sudah ada masuk laporannya semuanya di Lameba salah satu berkas yang harus di upload itu adalah bukti bayar siap-siap Pak oke terima kasih Pak izin Pak bertanya Pak izin Bapak Ibu mungkin untuk pertanyaannya satu kali pertanyaan lainnya satu kali pertanyaan lagi Bapak Ibu ini saya ambil dan tapi gimana yang boleh bayarlah terakhir jen jen demut bentar saya ambil dulu untuk dari Universitas Pohuato Bu Gorontalo ya silakan pertanyaan terakhir dari Rusni Javad Bapak Ibu Rusni Javad dari Universitas Pohuato silakan baik terima kasih Bu atas waktunya yang diberikan kepada saya saya ingin bertanya tadi juga terlambat masuk loginnya lambat sekali jadi mohon maaf sebelumnya saya dari FKIP yang telah beberapa beberapa hari lalu kami sudah memperoleh SK akreditasi ada empat program studi dan kami sudah ada tiga program studi sudah dapat apa namanya sertifikatnya nah apakah kami bisa masuk di program ini ya Bu kami sudah punya baru punya tiga program studi yang sudah ada sertifikatnya dan satu sementara menunggu apakah keempat prodi ini bisa mengajukan dalam program bantuan ini Bu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam silahkan Pak Dian atau Mbak Bu Bapak Ibu sekali lagi ya jadi kalau untuk program bantuan APS ini diperuntukkan bagi program studi yang masa akteritasinya berakhir di 2024 sepanjang dia berakhir 2024 itu kami perselahkan mau itu sudah mendapatkan sertifikat perpanjangannya mau itu sudah proses visitasi tinggal nunggu sertifikat silahkan sepanjang masa akteritasinya berakhir di 2024 dan sudah dilakukan upload ataupun pembayaran kepada LAMPT-nya seperti itu ya Bapak Ibu baik saya menambahkan Bapak dan Ibu ya agar tidak berulang-ulang pertama yang eligible itu satu hanya program sarjana jadi mohon maaf nih Bapak dan Ibu untuk yang punya program studi vokasi atau dari politeknik ya karena dirgennya Direkturat Jenderalnya itu berbeda antara dikti kemudian dengan diksi maka untuk bantuan ini APS itu hanya untuk yang perguruan tingginya akademik dan peroginya akademik ya Bapak dan Ibu itu satu kemudian yang bisa mendapatkan bantuan yang mana sesederhananya adalah yang habis masa akreditasinya di tahun 2024 kemudian yang sudah melakukan pembayaran atau proses akreditasi seperti itu ya Bapak dan Ibu tambahannya terima kasih terima kasih banyak Bu Josephine dan Pak Deyan izin Bapak Ibu mungkin untuk sesi pertanyaannya sudah cukup ya Bapak Ibu baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati kita saat ini masuk pada sesi penutup mungkin untuk sesi penutupan dari Bapak Ibu Narasumber ada yang ingin disampaikan kembali cukup Mbak baik sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Narasumber Ibu Josephine Ibu Deyan dan Pak Bapak Deyan dan Pak Azmi Mbak 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 iya Mbak iya Mbak izin Bapak Ibu saya mute dulu untuk saya mute saya mute handset yang tanya baik sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Narasumber Ibu Josephine Bapak Deyan dan Pak Azmi Bapak Ibu tamu undangan tim IT serta tim sekretariat bantuan APS 2024 atas kehadirannya pada pertempuan hari ini perlu diingat kembali Bapak Ibu untuk program bantuan APS 2024 hanya untuk jenjang sarjana dan masa akletasinya habis di tahun 2024 dengan demikian berakhir sudah acara pada hari ini mohon izin Bapak Ibu berkenan mengisi daftar hadir yang sudah kami share di kolom chat sebentar saya share untuk link materi dan link recording zoom nanti akan kami update di link yang sudah saya sampaikan di kolom chat ya Bapak Ibu dengan demikian berakhir sudah acara pada pagi hari ini mohon maaf atas segala kekurangan kami tunggu untuk usulan pengajuannya Bapak Ibu paling lambat tanggal 31 Oktober semoga Bapak Ibu sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Bapak Ibu terima kasih terima kasih yang penting yang besar jana ya Bapak Ibu terima kasih salam sehat intinya untuk program saja di share ulang link recordingnya bu di share ulang link recordingnya itu bagaimana itu salam channel semuanya Pak ya salam channel